Pemisah terkait dengan pengawas bulog memastikan stabilitas harga beras hingga tahun politik 2019 tetap aman. Hal tersebut meski saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah hingga mendekati 15 ribu rupiah. Meski kini nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah hingga menyentuh di kisaran 15 ribu, harga beras di pasaran tetap stabil. Hal tersebut diungkapkan pengawas bulog tenaga ahli menteri bidang cadangan dan distribusi pangan strategis Sputnik Sujono. Pernyataan tersebut diungkapkannya saat bulog kota Cimahim mendistribusikan beras dalam bentuk kemasan renceng dengan harga 9 ribu rupiah untuk kualitas medium dan 11 ribu rupiah per kilogram untuk kualitas premium.